Halo netizen, di dunia ini ada banyak negara yang wilayahnya ada di pulau Ada yang satu pulau menjadi milik sebuah negara Ada juga pulau yang wilayahnya dibagi menjadi beberapa negara Dan ketika suatu pulau dibagi, biasanya batasnya lurus Atau setidaknya bisa dianggap lurus Tapi, coba perhatikan pulau ini dan lihat perbatasannya Kalau dilihat-lihat, bentuk perbatasan ini tidak masuk akal, berkelok-kelok, dan aneh Pertanyaannya, mengapa perbatasannya berbentuk seperti itu? Begini penjelasannya Pulau ini adalah pulau market yang terbagi menjadi dua negara Yaitu Finlandia dan Swedia Untuk memahami keanehan perbatasan ini, kita kembali dulu ke masa lalu Pada abad ke-18, wilayah yang sekarang kita kenal dengan Finlandia Merupakan bagian dari kerajaan Swedia Pada tahun 1808, Kekaisaran Rusia berperang dengan Swedia Perang ini dikenal sebagai Perang Finlandia Karena pada dasarnya, perang ini memperebutkan wilayah Finlandia Dan pada tahun 1809, Rusia memenangkan perang Yang mana salah satu hasilnya adalah didirikannya ke Haria Patihan Finlandia Atau Kadipatin Agung Finlandia Dan Finlandia versi ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia Dengan demikian, perairan di Teluk Bethnia pun terbagi menjadi dua Setengahnya dikontrol oleh Swedia Sementara setengahnya lagi dikontrol oleh Rusia Dan pulau market yang berada di tengah-tengah pun Juga dipahami untuk dibagi menjadi dua Setengahnya menjadi wilayah Swedia Sementara setengahnya lagi menjadi wilayah Finlandia Yang di bawah kekuasaan Rusia Lautan di sekitar pulau market ini merupakan perairan dangkal Dan pulau market sendiri terbentuk dari bebatuan yang keras Hal ini pun menyebabkan wilayah perairan di sekitar pulau market berbahaya Pada tahun 1873 saja Ada 23 kapal yang terpaksa harus menepi ke Swedia Karena kecelakaan Dan 8 di antaranya karam Pada tahun 1885 Kekaisaran Rusia mengutus ke Haria Patihan Finlandia Untuk membangun mercusuar di pulau market Dan karena ini mercusuar Yang berfungsi penting sebagai penanda dan petunjuk Finlandia pun membangun mercusuar di titik tertinggi pulau market Masalahnya titik tertinggi pulau market ini Ternyata berada di wilayah Swedia Sebelum lanjut Disini sebenarnya ada beberapa detail yang bisa dikatakan hilang Ada yang mengatakan bahwa Pembangunan mercusuar di wilayah Swedia ini Sebenarnya sudah direncanakan Rusia Dan ada juga yang menambahkan bahwa Swedia tidak berani protes Karena sebelumnya Swedia kalah perang Tapi itu tadi mungkin hanya konspirasi Nah aslinya gimana Min? Penjelasan yang biasanya digunakan dan masuk akal adalah Pulau market ini pada dasarnya dianggap tanah tak bertuan Pada masa itu dan saat ini juga sih Tidak ada yang menghuni pulau market secara tetap Dan di pulau market pun tidak ada apa-apanya Dan pembangunan mercusuar di area berbahaya Juga dianggap menguntungkan Swedia Jadi meskipun mungkin Swedia protes Pembangunan mercusuar oleh Finlandia di wilayah Swedia ini Dianggap bukan hal yang perlu diributkan secara besar-besaran Tapi seiring waktu dunia ini berubah Pengambilan sumber daya alam seperti memancing Harus menghormati wilayah kedaulatan suatu negara Pada tahun 1917 Finlandia mendeklarasikan kemerdekaan Yang artinya bukan bagian dari Rusia lagi Pada tahun 1979 Dilakukan otomasi pada mercusuar Sehingga tidak perlu dijaga lagi Dan sekarang Swedia sadar bahwa mercusuar ini berada di wilayahnya Swedia pun protes kepada Finlandia Dan keduanya pun sepakat untuk melakukan negosiasi Untuk menyelesaikan masalah ini Pada tahun 1985 Yang sebagai konteks Ini adalah 100 tahun sejak Finlandia membangun mercusuar Jadi ada jeda waktu yang signifikan Hingga Swedia dan Finlandia sepakat untuk menyelesaikan masalah Tapi anyway Pada tahun 1985 Swedia setuju agar tanah di mana mercusuar dibangun Menjadi milik Finlandia Tapi Ini bukan berarti Swedia memberikan wilayahnya kepada Finlandia Sebagai gantinya Swedia juga mendapatkan wilayah Finlandia Atau bahasa sederhananya Keduanya tukar tanah Tapi Kalau dibagi ulang secara normal Batas lautnya pun akan ikut berubah Dan hal ini dianggap merepotkan Baik oleh Swedia maupun Finlandia Dan sejujurnya memang bakal rumit sih Jadi Supaya lebih sederhana Swedia dan Finlandia pun Sepakat untuk tidak mengubah batas laut Dan penukaran wilayah Hanya terjadi di daratan pulau market Dan karena mercusuar yang dibangun Finlandia Menempati tanah yang berbentuk mirip huruf C Swedia pun mengambil wilayah Finlandia dengan bentuk yang mirip Supaya kepemilikan pulau market Tetap 50% Swedia Dan 50% Finlandia Hal inilah yang menyebabkan batas negara di pulau market Menjadi aneh dan berkelok-kelok Yang menarik Oleh karena kondisi cuaca yang cukup ekstrim di sekitar pulau market Luas pulau market Bisa berubah karena erosi Dan karena pulau ini kecil Perubahannya cukup terlihat Sehingga setiap sekitar 25 tahun sekali Swedia dan Finlandia melakukan pengukuran ulang atas pulau market Yang bertujuan agar kepemilikan pulau market Tetap terjaga terbagi rata Dan survei terbaru yang telah dilakukan adalah pada tahun 2006 Jadi sekitar tahun 2031 Perbatasan antara Swedia dan Finlandia di pulau market ini Bisa saja berubah lagi Sekian untuk kali ini Terima kasih telah menyimat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton